Kemenangan tim asuhan Jeff Jiangjie sebagai kampiun dipastikan setelah Indonesia mengalahkan Thailand, dengan skor 3-1, 21-25, 25-17, 25-23, 27-25, pada laga terakhir CP League 2023 seri pertama, Minggu, 23 Juli 2023. Hasil ini juga membuat wakil tim bola voli Indonesia membalas kekalahan dari Thailand 23 pada perempat final APC Challenge Cup 2023 yang digelar di Taiwan pada awal Juli kemarin. Fahri Septian Putra Tama menjadi penyumbang poin terbanyak bagi Indonesia pada laga kontra Thailand. Setelah absen saat Indonesia menghadapi Thailand pada perempat final APC Challenge Cup 2023 karena cedera, pemain terbaik Proliga 2023 tersebut tampil menawan dengan koleksi 23 poin. Fahri melampaui catatan poin terbanyak dalam satu laga yang sebelumnya dicetak bersama Farhan Halim dan Dimas Saputra, 15 poin, saat menghadapi Filipina. Pemain yang akan berlaga di Liga Bulgaria tersebut mendapat penghargaan sebagai pemain terbaik putaran pertama CP League 2023. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Bapak SB, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Menpora juga hadir di sini. Untuk pertandingan hari ini Alhamdulillah sejauh ini berjalan lancar, kata Fahri kepada media, termasuk bolasport.com seusai pertandingan. Jadi, apa yang kurang kemarin saat kalah di Taiwan kami sudah bisa mengatasi semuanya karena risip, blok, dipen, dan spike bagus. Alhamdulillah bisa menang atas Thailand 3-1. Pemain berusia 24 tahun itu menjelaskan apa yang menyebabkan Indonesia kalah pada set pertama. Mungkin karena kami telat panas jadi kami belum bisa menempati posisi masing-masing. Tetapi, seiring berjalannya pertandingan, kami bisa disiplin. Alhamdulillah bisa meraih kemenangan, ujar Fahri. Kalau saya jadikan tantangan saat tertinggal. Dalam pertandingan, ada menang ada kalah. Kami timnas Indonesia diingatkan di atas langit masih ada langit. Untuk kedepannya, kami berusaha lebih baik lagi, ucap Fahri. Permainan Thailand tidak ada perbedaan saat tampil di Taiwan. Namun, ketika kami menyerang dari segala posisi, mereka kebingungan. Untuk hasil ini, Thailand lebih baik sebenarnya cuma kami lebih baik pada pertandingan hari ini. Fahri mengakui bahwa dia masih menahan sakit karena masih menjalani pemulihan cedera. Kondisi cedera saya masih belum pulih 100%, masih 90%. Masih ada ganjalan yang terasa sakit. Saat melakukan satu gerakan masih terasa cuma saya berusaha menahannya. Ada cedera tendon, tutur Fahri. Setelah balas kekalahan, yang jelas ini menjadi motivasi karena kemarin kami kalah. Sekarang main di kandang sendiri, masa kita mau kalah lagi? Apa yang salah kami perbaiki, alhamdulillah berhasil dan masyarakat Indonesia sangat bangga. Tim Voli Putra Indonesia selanjutnya akan mengikuti seri kedua Sipilik 2023 yang dijadwalkan pada 28 hingga 30 Juli di Filipina. Thailand akan membawa squad berbeda karena sebagian besar pemain yang turun di seri pertama Sipilik mengikuti FIPB Challenger Cup di Qatar. Hasil yang sangat baik hari ini menjadi modal untuk di Filipina. Jadi insya Allah mendapat hasil terbaik di sana, ucap pemain asal Bantul, Yogyakarta itu. Namun, Fahri akan absen pada Asian Men's Volleyball Championship 2023 yang akan berlangsung di Iran pada 19 hingga 26 Agustus karena dia mengikuti Liga Bulgaria. Asian Men's Volleyball Championship 2023 merupakan bagian dari persiapan menuju Asian Game 2022 yang ditunda ke tahun ini tepatnya pada 23 September, 8 Oktober di Hangzhou, China. Untuk Asian Championship Senior saya akan absen karena akan ke Bulgaria. Nanti saya akan bergabung dengan tim Nas langsung ke Asian Game. Saya juga baru koordinasi dengan agen saya. Fahri mengikuti Liga Bulgaria bersama SKP Montana selama dua musim mulai 2023 hingga 2024. Pemain Jakarta Lavani ini akan bermain di kompetisi tertinggi volley Bulgaria yang memiliki peringkat ke-16 di Benua Biru dan berencana berangkat pada awal Agustus. Sebelum bergabung dengan SKP Montana, tercatat beberapa tim dari divisi 2 Liga Italia memberi tawaran kepada Fahri. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini supaya dapat berkembang dan memberikan informasi-informasi menarik seputar bola volley. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini supaya untuk bertahapkanmu. Terima kasih sudah menonton dan consideration! Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, komen ya! Terima kasih.